tapi pertanyaannya kampung situ yang mau Jum'atan baru 20 kok disuruh berapa? 40, mesti ngelih Jum'atan, ngurung puluh, dikongkong, mintaan 40 jadi sudut pandang itu, terus kenapa kok 40? katanya kalau 40 itu mesti ada walinya, sekarang orang seribu pun gak mesti ada walinya terus kedua, dikatakan 40 itu mesti jam on kelompok oleh 12-20 juga sudah bisa disebut apa? jam on, sudah dikatakan kelompok karena kalau nanti Jum'atan terpedalaman Purwodadi, kalau orang sering ngebis di Jogja lewat padi gitu pas wajah Jum'atan itu, tiangnya namun 6 nopo rolas santriku ini tamat MGS Saran, di ABI ada, kalau tidak ada, tidak ini aku moco fatiha, ini aku kaya uang sampai kelahiran, ini aku ceritakan apa-apa berpikir, berpikir perjuangan aku ngomongin nih, aku yang seorang orang sering rambut atau orang sana, ini pengeheran berpikir perjuangan di dalam, berpikir perjuangan kok mau sampai kelahiran ini? aku nabi Adel, Allah yang merasa melihat ini jualan kejurian dan tidak ada, itu pengeheran cari kebanyakan yang bisa lakukan, hasilnya itu itu cerita mungkin penantangnya saya ingin menginterkan ini agak dolim saya karena saya kedua tapi ga apa-apa nanti mbak mus mesti bareng kalau jadikan banta salah lagi tapi kalau ngerapain pengirahan duet dubat lagi nanti nah dubat lagi ngerapain pengirahan ngerapain pengirahan jadi menangku loh karena kebetulan status ini uang sekit mahi Qur'an, ahlul Qur'an, ahlul wawah khasutu kayaknya saya agak spesial lah memberi Qur'an lalu ilmu itu harus tadi, saya ulang lagi karena kalau pertanyaan itu bisa mujab, bisa nafi saya ulang lagi, pertanyaan itu bisa mujab, bisa nafi misalnya begini Pak Marziki, dibalik pertanyaannya uang sengisane sholat mu'ono, itu api sholat atau kurang sholat? dibalik pertanyaannya enggak ini MC-nya maaf ya, nanti setelah ini Pak Marziki lagi terus saya enggak akan bantah lagi karena saya ini wang lega lah kalau beliau ngadili kayak apa saya, insya Allah ya enggak mandi, enggak ngefek corokulowong partai politik, loyalis saya, terlalu fanatik enggak ngefek pertanyaannya sih dibalik disik ceritanya Wali Songo itu sholat, sementing sholat, rubah gedang lah ya saya ulang lagi, orang yang belum bisa sholat sempurna itu api sholat sekarang dibalik Pak Marziki orang yang baca fatiha enggak benar kita bisa mentahris, takris cari solusi anggap saja itu wiridan kalau fatiha kan pajib pakai tajwid tapi kalau dianggap kalimah tajibah kan kalau orang enggak mau fatiha kan penggantinya itu enggak nias mau sekur'an setuju ya dihitung awrat pengganti fatiha sehingga ada harus pakai apa? tajwid maksudnya, kalau ini kayak ngapian tapi ampun mut'ah loh, kalau mut'ah emang kalau sepakat lah kalau yang ngotong-ngotong itu mpun aku lalu wapian bapak ngotong itu wapian aku lalu sinau ini aku tenang aku lalu nanti nangis lalu aku lalu nyongsa ini buatin sombong saya itu di rumah lalu takok ada togo-togo aku lalu aku lalu makan sedikit, pakaian sederhana aku lalu izin sampai ketemu penggiran karena kecelok orang ngalim, salami tangan, diciumi tangan lalu takoknya penggiran nangiku tak hasilin aku lalu gadasa anak senging bapak bapak nanti diawi mpah Hamid, mpah Hamid masih umat kan mpah Hamid itu sepupunya mbak saya, dari keluarga Lhasa ketika beliau dihormati sedemikian rupanya banyak orang lalu cung aku soleh, gue soleh kudewi ngadepi penggiran kok untuk dunia, aku kisapi tak repot makanya terus mpah Hamid lomong ketika hidup, wong tiga kenoz dan kisapi itu ringan lalu aku ngotong saat ini ngalami wong hormat sedemikian berhormat lalu aku bangun pondok, wong niat pondok klo ben gede, ngirangi dosok lalu wong nyumbangnya rupanya kacau, ngak satu juta ini ngapondok kisip ini ngapondok, kisip ini ngapondok kalau satu juta sih, gua klo pribadi mungkin nggak boleh lah mau nyimpen tiang kacau, wong nyumbangnya rupanya rupanya lalu kisip ini ngapondok, kisip ini ngapondok, kisip ini ngapondok, kisip ini ngapondok kisip ini ngapondok, kisip ini ngapondok, kisip ini ngapondok lalu mau nyumbangnya yuk, alhamdulillah kora dinakalan lalu akhirnya untuk mengkavaroi itu ya kudu dibangun mau pesenaikan kisip ini ngapondok jadi mulanya sirul ulama, rahasian ulama itu bangun pondok, kisip ini ngilang itu kisip ini ngapondok, lalu mau simpen kan suatu saat kamu tergoda selamat menikmati